selamat menikmati selamat pagi teman-teman semuanya selamat beraktifitas ya kembali lagi di video vlog keseharian ibu rumah tangga di channel aku nah hari ini aku mau sering kegiatan aku di sore hari nih ini aku lagi goreng sisa pisang yang kemarin sama ini aku bikin susu, ini susu buat ade dava ya sama es teh ini teh anget buat aku sendiri oh iya bunda-bunda lagi pada ngapain nih pagi ini udah selesai belum beres-beresnya nah ini kalau untuk ade dava itu cuma satu kali ya bikin susu formula untuk satu hari oh iya ini sore hari ceritanya kita mau ke pasar tapi sekalian kita jalan-jalan dulu nah ini kita mau berangkat di tempat biasa ya tempat favorit yaitu di masjid terapung nah nanti malamnya tuh singgah ke pasar untuk belanja mingguan ya karena stok sayur di kulkas itu udah habis dan ini kebetulan pak suami yang ngambil video yang rekodnya di luar aku pengen ngambil sendiri tapi dia bilang nanti terlambat tau lah kalau pergerakan perempuan itu kan pasti bikin lambat ya yang paling ditunggu-tunggu tuh ya perempuan dari siap-siapnya pakai baju dan lain-lain nah ini tempatnya kita pergi seperti biasa ya teman-teman yang sudah pernah ngikutin konten aku bahkan yang sering ngikutin konten aku mungkin udah hafal betul disini tempat biasa aku kami sekeluarga pergi jalan-jalan sore ya di masjid terapung nah sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman aku yang udah klik video ini yang udah sering ngikutin konten konten aku di setiap harinya terima kasih banyak ya jangan bosan-bosan nonton video-video sederhana dari aku nah buat teman-teman yang baru menemukan channel aku aku ucapin terima kasih juga jangan lupa di like ya di subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru dari aku nah jika teman-teman berkenang nih boleh kok di share ke mode sosial yang kalian miliki ya terima kasih banyak sampai jumpa selamat menikmati dan ini kita udah sampai kakak Naileng itu pasti dia mau pesan ini si basok bakar ya basok bakar itu satu porsinya itu Rp10.000 itu dua tusuk sama pop ice itu gak ketinggalan kalau pop ice ini masih sepi ya baru jam berapa selesai sholat asar kita langsung datang tadi karena suami itu mau mancing nah ini sekalian gak pernah ketinggalan beli gorengannya anteri pasti ya nah tadi udah selesai beli gorengannya selesai makannya juga tapi masih ada dan sekarang kita mau bikin video ala-ala karena aku kalau keluar itu pasti kayak apa ya mau bawa tripod kayak malu-malu gitu jadi akhirnya aku simpan hp itu disampingnya helm aku daripada yang gak ada yang videoin ya jadi ini keseluruhan kita sambil nunggu pak suami mancing padahal suami itu sekedar hobi aja nanti kalau dapet ikan itu yang kecil-kecil kayak dua jarian kayak gitu dia buang bukan dia buang dia kembalikan ke air gitu mungkin dia maunya tuh yang besar-besar gitu ya nah ini pemandangan di sore hari ya di mesin terapun nah itu pak suami lagi mancing tadi sebenarnya ada bocil disini yang mancing juga bareng dia tapi katanya itu bocil tali pancingannya itu putus akhirnya dia sendirian tuh jadi ya pemandangannya teman-teman oh iya ini udah sampai rumah ya ternyata ya tadi di pasarnya tuh aku gak rekod banyak aku gak rekod sama sekali juga gak rekod banyak karena udah kecapean gitu Dava juga tidur dia tuh kalau naik motor pasti tidur kalau apalagi kalau pulang malam nah ini aku mau buka-buka belanjaan ya nah jagungnya itu 7.000 dua itu 7.000 teman-teman disini tuh serba mahal 10.000 sama sih cabai merahnya nah gak pernah ketinggalan nih sama sayur apa namanya labu siam ya labu siam itu pasti 5.000 satuan gitu nah ini tahunya ternyata udah hancur karena kakak Naila mungkin ketinis ya dia kan bagian depan itu berdiri nah ini juga aku suka banget makan sayur bayam bayam yang merah kayak gini ya ini kalau ditumis enak banget itu 5.000 satu ikat untuk bayamnya dan lanjut disini ada kangkung dan alhamdulillah kangkungnya itu murah teman-teman aku dapatnya tuh satu dua ikat kayak gini 5.000 kadang itu kalau lagi mahal-mahalnya tuh satu ikat kecil itu bisa 5.000an dan malam ini aku dapatnya 5.000 sat 5.200 nah terus aduh disini aku lagi sibuk-sibuk geser-geser kamera dan ini juga tadi aku beli bawang merah sama bawang bombay ini bawang bombay aku jarang banget beli bawang bombay ini satuan ini 7.000 loh teman-teman 7.000 bawang merahnya itu setengah kiluan harganya 15.000 jadi daripada aku beli 5.000an kayak gitu itu paling kayak 10 bijian gitu deh nah akhirnya aku langsung beli setengah kilo sama ada sayur oyong itu sayur oyong kesukaan suami 5.000 ya untuk sayur oyongnya ini aku beli kecap tomat saus tomat sama saus tiram dan rencananya aku mau masak ayam kecap gitu dan ini bawang putihnya 3 kayak gini 5.000 nah dimana ada tahu pasti ada tempe ini tempenya seperti biasa 5.000 dan ada cabai cabai rawitnya lumayan ya masih murah untuk cabai rawitnya sekarang itu 5.000 lumayan banyak mudah-mudahan harga cabainya itu murah terus teman-teman karena dirumah itu kan butuh cabai terus setiap hari makannya pasti harus ada sambal dan sekarang aku mau lanjut masak menu untuk makan malam biasanya kita makan di luar ya cuma tadi karena adek davanya tidur di tengah jalan nah yaudah langsung singgah ke pasar aja terus langsung pulang padahal planningnya pas dari rumah itu sehingga makan bakso pas pulang jadi pas di rumah itu udah gak makan lagi gitu kan nah akhirnya sampai rumah lapar gara-gara si adek davat tidur di tengah jalan yaudah aku masak ini sebenernya aku masaknya spontan sih tapi kok di video kayak layu gitu ya kayak melol gitu ya oh ya ini aku masak ayam goreng kecap bawang bombay gitu ya sebelumnya aku intip-intip resep dulu sebenernya dari kemarin aku intip resep pas aku beli ayam aku mau dimasak apa ya kayak bosan dimasak sop itu bosan dimasak digoreng tepung aja suamiku bilang ah bosan gitu-gitu mulia udah aku inisiatif untuk intip-intip resepnya bunda-bunda di youtube nah makanya aku beli bawang bombay saus tiram sama saus tomatnya itu dan kemarin kan aku ungkep ayam ya pas pulang dari beli ayam itu aku langsung ungkep dan baru tadi pagi aku goreng goreng semua bukan semua ayam semua yang aku untuk itu aku baru goreng nah ini ada sisanya untuk malam hari makanya aku potong-potong ini si tempe untuk memperbanyak si ayamnya ya biar lebih hemat gitu bunda-bunda nah untuk bawang bombaynya aku ambilnya cuma sedikit ya karena bawangnya kan lumayan besar jadi untuk masak juga malam ini khusus untuk malam ini aja makanya aku masaknya cuma sedikit nah ini dia aku lagi tumis bumbu-bumbunya ini sedikit kesusahan karena aku gak pake tripod jadi untuk di dapur di bagian kompor gini susah kalau mau pake tripod kadang hpku itu gak bisa dinyalain blis bersamaan dengan cahaya apa hawanya kompor itu nah panas jadi dia kadang mati sendiri nah teman-teman terima kasih yang sudah menonton sampai di menit akhir